Tau gak sih selama ini yang bikin rezeki kita ini kurang apa? Ada yang tau gak? Ada yang tau? Sampah di rumah kita tuh masih ada di dalam rumah setelah maghrib Bu, Bu, Pak Pereksa jam 5 sore sampah kita masih ada gak tuh di dalam rumah? Kalau ada sampah di dalam rumah cepet-cepet keluarin Ngaji makanya ngaji Sampah yang ada di dalam rumah gak boleh terlihat Ingat ya karena sampah di rumah itu gak boleh terlihat Bikin satu tutup itu gak apa-apa Kalau walaupun itu di dalam rumah yang penting tertutup Kalau dia terbuka cepet-cepet keluarin dari rumah Jangan dibuang ke rumah tetangga ya gak boleh Buang aja taruh di depan rumah Taruh di luar-luar Kenapa? Karena itu yang membuat rezeki kita susah Ini nabi lu yang ngajarin Kalau satu lagi ini yang perawan biasanya nih Neng, Neng Oi Kalau nyapu jangan disisain Abis maghrib nyapu Gak boleh Mau siang-siang mau pagi-pagi nyapu selesaikan Ini kagak nyapu-nyapu taruh di pojokan rumah Itu mau ngapain berubah jadi duit Buang Jangan dikumpulin Kenapa? Itu yang bikin rezeki kita kurang lancar Paham ya? Ini mulai dari sekarang nih Besok udah harus dirubah kehidupan kita Paham? Paham? Insya Insya Allah Kan kita mau hidup berkah sama-sama Betul? Mau hidup berkah, mau hidup kaya Mau berkah, mau kaya Gak mau kaya Ah lu pelimpulan lu ah Mintanya apa? Kaya namun ber Berkah Tau gak sih arti berkah? Arti berkah itu duit di kantong belum habis Udah dateng lagi Itu namanya ber Berkah Jadi minta sama Allah hidup berkah aja udah Umur berkah rezeki Berkah Suami Istri Anak Semua berkah Kalau semuanya berkah Ya Allah tenang hidup Gak ada tiap hari pusing Yang terakhir dari saya Terakhir gak nih? Terakhir ya? Hadirinul hadhrat rahimahumullah Selepas dari semua yang tadi saya bicarakan Tentang ilmu Dari Nabi Muhammad SAW Jangan lupa kita selalu bersyukur kepada Allah Akhir-akhir ini udah banyak yang lupa syukur kepada Allah Lupa luar biasa Banyak yang kufur kepada Allah Ada orang Udah disayang luar biasa Dipercaya Betul-betul Tapi korupsi Ada yang begitu? Ada orang yang disayang Didengerin Diterima tampungannya Ada aja yang nyakitin hati Hidup kurang syukur Kalau kita sudah dipercaya Pegang kepercayaan itu Jangan pernah-pernah yang sekali-kali Sekalipun seribu perak Itu akan menjadi nyusahin kita di dunia Nyusahin kita di akhirat Hati-hati Uang yang kita gak tau Uang yang kita gak tau Diambil sama orang Itu namanya zolim Tahu arti zolim? Tahu gak arti zolim? Sesuatu yang ditempatkan Bukan pada tempatnya Bukan berarti mengzolimi orang itu Sampai sakit hati Bukan Bukan juga seperti itu Bukan Zolim Bukan yang pada tempatnya Sesuatu yang ditempatkan Bukan pada tempatnya Sekarang saya ceramah Duduk di atas panggung Ini boleh Saya didudukin Di dalam dapur Pantes gak? Pantes gak? Lo bilang Pantes kelewatan Setiap apa yang sudah diberikan Sama Allah Kita wajib Jangan pernah khianat kepada mahluk Allah Pantes kelewatan Pantes kelewatan Pantes kelewatan